Intro Kabar ranyor Virgil van Jaik pasti bikin senang fans Liverpool Virgil van Jaik memberi kabar teranyor soal kondisinya terkini Baik Liverpool itu memberikan indikasi positif dalam proses pemulihan cedera dirinya Lewat sebuah video di media sosial, Virgil van Jaik kemudian memberikan informasi terkini mengenai kondisinya Ada tulisan selangkah demi selangkah, memberi indikasi adanya kemajuan dalam proses pemulihan pemain andalan Liverpool itu Dalam video singkat tersebut, Virgil van Jaik terlihat melakukan sejumlah aktivitas Mulai dari jombling dan olah bola, angkat kembang dan secara khusus memberikan porsi khusus ke lutut kanannya Liverpool ECO menyebutkan, langkaian aktivitas Virgil van Jaik itu dilakukan dengan Sports Complex Dubai Setelah kurang dari 6 pekan turun dari meja operasi Ini memberi indikasi pesepak bola 29 tahun tersebut membuat kemajuan signifikan dalam usahanya kembali main lagi Demi membantu usaha, Liverpool bersaing memperebutkan club bermilai ke tahun depan Pada bulan lalu, Jordan Klopp, selaku manajer Liverpool, juga sudah mengatakan optimismenya terkait proses pemulihan cedera Virgil van Jaik walaupun masih di fase awal Mempertimbangkan situasinya, ia menjalaninya dengan sangat baik Mengingat lutut itu habis di operasi dan kurun waktu setelahnya Lututnya terlihat oke Jadi ya, tentu saja kami terus berkomunikasi dan sejujurnya, ia menjalaninya dengan baik Katanya soal Virgil van Jaik Jika Mohamed Salah tinggalkan Liverpool, inikah 4 penggantinya? Kontra Mohamed Salah di Liverpool sedianya masih sampai 2023 Namun, dalam mewawancara bersama media AS, pemain Mesir itu sudah ditanya fansnya pindah ke Real Madrid dan Barcelona Soalnya menjawab normatif, pemain yang membantu Liverpool juara Liga Champion dan Liga Inggris itu Mengaku tak ada yang tahu ke depannya, terkait pindah ke Sepanyol Dilansi dari Daily Star, Mohamed Salah sedang dalam musim yang matang bagi seorang pesepak bola Yakni berusia 28 tahun Dirinya dirasa masih cocok untuk mencoba tantangan baru Jika Salah pergi, maka Liverpool harus bersiap mencari pemain penggantinya Setidaknya, mungkin 4 nama penyerang sayap ini Pertama adalah Jadon Sancho Pemain muda berusia 20 tahun itu memang sih lagi seret gol di awal musim ini bersama Borussia Dortmund Tapi pemain asli Inggris itu sudah mencuri perhatian beberapa musim lalu Musim 2019-2020 kemarin, Sancho mampu bikin 17 gol dan 17 asis di Bundesliga Musim sebelumnya, bikin 12 gol dan 17 asis Kemudian, pemain Barcelona yakni Ousmane Dembele Jordan Klopp kalah menangani Borussia Dortmund Pernah kepincuk dengannya, meski kemudian Dembele datang saat Klopp sudah ke Liverpool Pemain muda asal Perancis berusia 23 tahun itu Sayangnya, seperti tidak cocok dengan Liga Spanyol Kalau memperkuat Barcelona sejak tahun 2017 Dirinya kerap cedera Tapi bisa jadi kalau Polesan Klopp bisa membuatnya bersinar Selanjutnya adalah penyerang sayap Wolf Adama Traore Pemain berbadan gegar dan masih berusia 24 tahun itu Cukup mencuri perhatian sejak musim lalu Adama Traore punya kecepatan lari yang mumpuni dan kuat berdual dengan back-back lawan Jika Liverpool merekrutnya, Traore kembali reuni dengan Diogo Jota Yang merupakan eks pemain Wolf dan diboyong Liverpool pada musim panas kemarin Diogo Jota sendiri sudah terbukti jadi makin top di bawah asuhan Jordan Klopp Terakhir, opsi pengganti Mohamed Salah adalah pemain jebolan Akademi Liverpool sendiri Dia adalah Harvey Elliott Pemain muda berusia 17 tahun itu, musim lalu, sudah diberi waktu bermain beberapa kali oleh Jordan Klopp Musim ini, Elliott dipinjamkan ke Klub Deficit Championship, Blackburn Rovers Dalam 15 laga sejauh ini, Elliott mencetak 4 gol dan 4 asis Mungkinkah Liverpool mau memberinya kepercayaan lebih? Kata Neville, Manchester United masih sulit tentang Liverpool karena alasan ini Soal kemungkinan Manchester United bersaing dengan Liverpool Dalam memperebutkan gelar juara Liga Inggris musim ini, Gary Neville Tak sepakat dengan Roy Keane Sebelum ini, Keane sempat menilai bahwa Manchester United telah pamer performa Yang jika dipolensi lagi secara khusus di laga kandang Dapat membuat sekuat oleh Gunnar Solskjaer Bersaing dengan Liverpool dalam perebutan gelar juara Penilaian tersebut dilontar Keane, mantan Kapten Man United Setelah Bruno Fernandes-Cas Mulee-Bas Leeds United Dengan skor telak 6-2 Hasil itu membawa Setan Merah ke posisi ketiga papan klasmen Liga Inggris Namun, Neville punya pendapat berbeda dengan mantan rekan satu timnya di skor Manchester United tersebut Gary Neville menilai Setan Merah masih belum bisa menantang Liverpool di perebutan gelar juara Paling tidak melihat situasi saat ini Skor Manchester United lebih kepada memotong jarak Tak ada yang menduga mereka berada dalam posisi sedemikian dekat Kata Neville dalam podcastnya yang dikutip Sky Sport Mereka bisa di posisi kedua Liga kalau mampu memangkas jarak Rasanya, Manchester United belum pernah bermain seperti ini Katanya selepas kemenangan atas Leeds Sadio Mane harus percaya kepada Jordan Klopp Sedikit keributan sempat terjadi antara manager Liverpool, Jordan Klopp dengan pemainnya Sadio Mane Sebab, Mane merasa kesal ketika dirinya harus ditarik keluar oleh Klopp Dalam pertandingan melawan Crystal Palace di ajang Liga Inggris akhir pekan lalu Hal inilah yang pada akhirnya membuat Mane merasa kesal Terlebih, pemain yang masuk menggantikan Mane Yaitu Mohamed Salah justru mencetak 2 gol Dan menyempurnakan kemenangan Gareth menjari 7-7 Klopp sendiri cukup memaklumi sikap yang ditujukan oleh Mane tersebut Karena adalah hal yang manusiawi Jika seorang pemain tidak mau diganti ketika timnya sedang berada di atas angin Mantan penyorang Liverpool, Sean Altric Memahami kondisi tersebut Sebab, ia juga pernah berada di situasi seperti Mane Altric tidak memungkiri bahwa ia menaruh kesal terhadap pelatihnya dulu Ketika mencoba mengganti dirinya Kedati demikian, Altric menyarankan Mane untuk menaruh kepercayaan terhadap Klopp Karena biar bagaimanapun Alasan Klopp mengganti Mane adalah agar winger berpaskor Senegal itu tidak kelelahan Terlebih, Liverpool bakal mengarungi jadwal padat dan saat ini Kondisi sekuat tidak begitu baik dengan cederanya Diogo Jota Jika Mane juga mengalami kelelahan dan sampai cedera Tentu itu akan membuat Terez menjadi tidak stabil Saya tidak pernah ingin diganti Terutama saat membela Timnas Irlandia Jack Carlton Selalu ingin mengganti saya dengan 15 menit tersisa di banyak pertandingan Dan saya dulu membencinya Bungkap, Altric Dinukil dari Liverpool Eko Selasa 22 Desember 2020 Tapi dia tahu yang terbaik untuk saya Dan saya yakin, Jordan Klopp telah memberitahu Sadio Saya melindungi Anda Saya membutuhkan Anda Tanda penting bagi saya Saya hanya tidak ingin Anda terlalu bekerja atau luka Jelasnya Itu akan menjadi satu-satunya alasan Dan sangat menyenangkan Melihat reaksinya karena dia haus gol Dia tidak mencetak gol akhir-akhir ini Dan dia mendapatkan kembali gol pertamanya Itu saja Bungkas Altric Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!